Terima kasih telah menonton Ambisi adalah keinginan kuat untuk melakukan atau mencapai sesuatu dan biasanya membutuhkan tekan dan kerja keras. Tetapi Anda perlu membedakan dengan jelas antara ambisi dan obsesi. Istilah ambisi dan obsesi sering diartikan sama, tetapi keduanya berbeda. Meskipun memiliki persamaan psikis dasar yaitu keinginan, keinginan seseorang. Serupa tapi tidak sama. Ambisi adalah keinginan, gairah, nafsu, dari sesuatu yang disertai dengan upaya, bahkan kekuatan yang terkesan untuk mencapai keinginan itu. Obsesi adalah keinginan yang disertai dengan tindakan emosional yang tidak terkendali atau berlebihan dan tanpa ada alasan untuk mewujudkan keinginannya. Orang yang memiliki ambisi ketika mereka tidak mendapatkan tujuan dari keinginan atau rancangan hidup mereka, mereka akan mencoba untuk mendapatkan tujuan dengan cara lain. Berbeda dengan orang yang terobsesi. Jika mereka tidak dapat mencapai tujuan yang mereka tetapkan, kecenderungan depresi akan semakin besar. Oleh karena itu, pada saat kita sudah menetapkan atau menemukan tujuan hidup kita dan kita meyakininya dengan sungguh-sungguh, maka langkah selanjutnya adalah Anda harus memiliki ambisi. Anda harus berani mengambil keputusan. Katakan kepada diri Anda sendiri, saya akan melakukannya. Saya akan mewujudkannya. Anda tidak harus menjadi hebat untuk memulai sesuatu. Namun Anda harus memulai sesuatu agar Anda bisa menjadi hebat. Di awal atau pertengahan jalan dalam mencoba mewujudkan, Tujuan hidup Anda Pasti akan ada orang-orang yang akan berkata kepada Anda hal-hal sebagai berikut. Tujuan hidup Anda itu terlalu tinggi. Itu tidak mungkin terwujudkan. Atau kalimat seperti ini, Ayolah Dimas, itu adalah sebuah tindakan yang bodoh. Coba pikirkan kembali deh kalau mau mewujudkannya. Dan kabar buruknya adalah, Kebanyakan orang-orang yang berkata seperti itu adalah orang-orang yang Anda cintai. Mereka biasanya adalah pasangan Anda, suami atau istri Anda, sahabat Anda, atau mereka yang Anda anggap orang dekat Anda. Menurut Jim Rohn, ambisi adalah suatu kesetaraan moral. Anda harus mencoba melakukan sesuatu yang baik dengan hidup Anda. Anda harus melakukannya, karena tidak ada orang lain yang akan mau melakukannya untuk Anda. Aksi atau mengambil tindakan sebenarnya adalah fondasi dasar dari rancangan hidup Anda. Semua perancang kehidupan yang sukses sebenarnya adalah orang-orang biasa yang mengambil tindakan, dan tidak pernah menunda-nunda. Rancangan kehidupan Anda besok akan ditentukan oleh tindakan yang Anda ambil hari ini. Oleh karena itu, setelah kita berhasil menemukan tujuan hidup kita, membuat rancangan hidup kita sendiri, dan kita memiliki keyakinan penuh serta rasa percaya diri di dalamnya, kita akan mengambil tindakan untuk mencapainya. Akan tetapi ini bukan hanya sekedar mengambil tindakan yang biasa-biasa saja. Saya ingin Anda mengambil tindakan besar. Ambil tindakan yang terinspirasi berdasarkan ilham yang Anda terima saat Tuhan berkomunikasi dengan Anda. Ambil tindakan yang lebih besar yang bisa membawa Anda untuk mencapai rancangan kehidupan yang Anda inginkan. Tindakan adalah salah satu kunci utama untuk mencapai apapun yang Anda inginkan dalam hidup ini. Tanpa tindakan, tidak akan ada reaksi. Setiap hasil yang Anda alami dalam hidup adalah hasil dari bagaimana Anda bereaksi terhadap peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Ini adalah hukum universal. Tanpa tindakan, semua rancangan hidup Anda akan menjadi tidak berarti. Ketika Tuhan berbicara serta mengirimkan Anda kode dan bahasa universalnya, maka Anda harus segera mengambil tindakan. Itu kuncinya. Banyak orang memiliki rancangan atau tujuan hidup yang hebat akan tetapi mereka hanya berani mengambil tindakan kecil atau biasa-biasa saja. Pada akhirnya, hidup mereka menjadi kecil dan juga biasa-biasa saja. Mengambil tindakan adalah salah satu kunci terpenting jika kita ingin merancang kehidupan yang lebih baik. Sangat tidak mungkin jika kita bermimpi untuk mengubah hidup sementara tindakan kita belum berubah sama sekali dan masih konstan sesuai dengan kehidupan yang Anda jalani saat ini. Terima kasih telah menonton! Orang-orang yang sukses Orang-orang yang memenangkan pertandingan dalam kehidupan. Mereka adalah tipikal orang yang selalu berorientasi pada tindakan yang besar. Mereka tidak bermalas-malasan. Mereka tidak pernah menunda-nunda. Mereka tidak takut gagal. Mereka justru takut untuk menjadi manusia biasa-biasa seperti kebanyakan orang. Atitude alias sikap Salah satu langkah paling penting yang dapat Anda ambil untuk mencapai potensi terbesar Anda dalam mencapai rancangan hidup kita adalah belajar untuk memantau sikap. Atitude Anda dan dampaknya terhadap kinerja, hubungan, dan semua orang di sekitar Anda. Untuk menjadi seorang pemimpin, seorang yang bisa memimpin dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya, Maka Anda membutuhkan artitude yang baik agar bisa mendapatkan respek atau rasa hormat dari orang lain. Apa yang membedakan seekor singa dari binatang lainnya di kerajaan hutan? Singa bukanlah binatang yang tertinggi, terbesar, terberat, terpintar, dan tercepat di kerajaan hutan. Namun ketika singa muncul di tengah-tengah hutan, semua binatang lain akan takut dan hormat. Apa yang membuat singa menjadi binatang yang ditakuti dan dihormati dan dijuluki seorang si raja hutan? Atitude lah jawabannya. Seekor singa bisa melihat seekor gajah. Dan hal yang terlintas di dalam pikirannya adalah sebuah kata, Makan siang Saya bisa memakan binatang ini. Dan sang singa bertindak sesuai dengan pikirannya. Padahal sang gajah jauh lebih besar dan lebih kuat daripada sang singa. Sikap Anda alias atitude Anda adalah sebuah produk dari rasa percaya dan keyakinan Anda. Anda tidak akan pernah bisa memiliki sikap di luar apa yang Anda percayai dan yakini. Oleh karena itu, sikap Anda terbentuk dari sistem kepercayaan Anda. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada prinsip nomor dua yaitu beli. Sang singa menjadi raja hutan karena dia percaya pada dirinya sendiri. Anda mau milih menjadi yang mana? Jadi singa atau gajah? Pilihannya ada pada diri Anda. Tentukanlah sikap Anda sekarang juga. Pencapaian Anda akan sangat tergantung pada sikap Anda. Sikap Anda adalah salah satu bagian ajaib yang memungkinkan Anda untuk mencapai kesuksesan dalam mewujudkan rancangan kehidupan. Selain itu, sikap atau atitude juga penting untuk kita miliki agar kita tidak memiliki rasa sombong, tak kabur, merasa hebat, dan lain sebagainya. Sikap Anda akan menentukan seberapa jauh Anda bisa mewujudkan rancangan kehidupan Anda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.